Masuk ke nomor 13, nah ini ada dua kata nih hubungannya nih, parlemen dan recess. Oke, parlemen itu apa sih parlemen itu? Oke di kita, kita bilangnya DPR ya. Sebenernya kalau parlemen itu adalah bagian dari tiga kekuasaan kalau gue mau cerita tentang si apa? Trias Politica, masih inget nggak Trias Politica? Ini revolusi Perancis. Jadi kekuasaan dibagi tiga supaya nggak ada yang lebih kuat. Apa aja Trias Politica? Legislatif, nah legislatif itu artinya pembuat undang-undang kan? Ini hubungannya dengan parlemen. Terus yang menjalankan undang-undang adalah eksekutif. Terus yang datangnya sering telat, ekonomi. Itu kalau kereta. Legislatif, eksekutif. Oke, nggak apa-apa. Legislatif eksekutif, ini yang pembuat undang-undang. Oke. Pembuat undang-undang, yang ini adalah pelaksana undang-undang. Satu lagi. Ya, yudikatif. Yudikatif adalah yang mengadili ketika terjadi pelanggaran undang-undang. Oke, nah konsep kita di sini adalah legislatif yang kita lihat. Legislatif pembuat undang-undang. Berarti tugas DPR yang paling utama adalah pembuat undang-undang kan? Ya, berarti kalau tugas utama DPR adalah pembuat undang-undang dalam setahun biasanya dia ada masa-masa istirahat. Masa-masa istirahat bagi parlemen itu bisa disebut dalam Rises atau Rises. Misalnya, anggota DPR mengadakan kunjungan kerja sudah dibanding ke Eropa di masa Rises. Nah, ngapain? Orang Rises juga lagi istirahat. Nah, istilah kayak gitu kan? Kalau kita baca berita-berita di Koran. Oke, berarti parlemen Rises, kira-kira kalimat yang cocok untuk dibuat apa? Bahwa parlemen berhenti bekerja, saya bukan berhenti bekerja juga ya. Masa Rises itu biasanya parlemen itu pulang ke daerah konstituennya masing-masing tempat dia dipilih untuk menyaring aspirasi masyarakat aslinya gitu. Parlemen berhenti bekerja ketika masa Rises. Oke, berhenti dulu deh. Kita pakai kata-kata berhenti. Kita coba yang A. Yang A dulu. Redaksi berhenti ketika tenggat. Wow, justru ketika tenggat, redaksi gila-gilaan kerjanya. Tenggat itu ngomong-ngomong apa sih? Tenggat itu biasanya batas, batas waktu ya lebih tepat. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita lebih akrab, pernah dengar istilah deadline. Deadline. Wow, deadline-nya udah hari Senin nih. Nah, biasanya untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik kita pakai tenggat. Udah lewat tenggat nih, udah lewat deadline. Oke, yang B kita lihat. Kelurahan berhenti KTP. Gak cocok kan? Berhenti membuat KTP. Berarti yang B lebih cocok, kelurahan tempat membuat kan? Tempat membuat atau mengurus KTP. Berarti tenggat ini bukan, KTP ini juga bukan. Lihat yang C. Sekolah berhenti berfungsi atau berhenti bekerja ketika masa libur. Ada yang libur-libur ke sekolah? Ya ada aja, bersihin sekolah, ngepel, jadi tambahan. Nah, berarti yang lebih cocok adalah yang C, yang mirip. Jadi, analogi dari parlemen rises sebagaimana sekolah libur. Parlamen berhenti kerja ketika masa rises, sekolah berhenti bekerja atau berfungsi ketika masa libur. Oke, kita lihat yang D dulu. Oke, ini jawabannya. Lihat yang D. Percetakan buku. Percetakan menghasilkan buku. Yang E, coba lihat. Toko laba. Sama ya. Toko juga menghasilkan atau memproduksi laba. Oke, sekarang gini. Kata-kata rises itu sama dengan kata-kata libur. Oke, ini ada hubungannya dengan libur. Kalau di dunia kampus itu biasanya namanya apa? Kampus libur juga. Oke, cuti bisa juga. Itu di kepegawaian. Apalagi yang apa? Sinonimnya dari rises, libur, cuti, apalagi? Postpon. 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 Postpon itu ditunda. Pernah dengar kata ini? Sabbatical. Sabbatical itu dari kata-kata bahasa Inggrisnya. Sabbatical. Gue coba. Mungkin ajaannya agak salah ya. Sabbatical. Artinya adalah masa libur di profesor di universitas. Biasanya ketika profesor memasuki masa sabatical, dia mengambil waktu 6 bulan sampai setahun gak ngajar, tapi belajar lagi dari awal. Jadi profesor-profesor itu punya masa sabatical yaitu setahun. Oke, saya mau masa sabatical tahun ini. Artinya dia tidak mengajar, tidak bekerja di universitas, tapi dia belajar lagi dari awal untuk menajamkan ilmunya. Jadi dapat kata-kata baru nih, Sabbatical. Dari kata-kata apa? Sabbat. Sabbat itu dalam bahasa Ibrani. Yahudi. Mereka libur di hari sabat. Sabbat. 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 Risesnya sabat itu hari Sabtu. Oke, selesai nomor 13. Parlemen Rises sekolah libur. Sappさい teman-mana bersatu. The actual video is for, mall bucks. aientperson-nya. Angel. konkretnya verse 1. Medina structure guards. Aku buat volume. Aku memb percentage. Terima kasih.